Halo teman-teman, ketemu lagi di RimWorld. Kita lanjutin lagi nih. Di episode sebelumnya, kita udah rapi-rapi di bagian atas ya. Sama di bagian kiri. Udah ada dua ruangan baru. Aku udah kelarin ya. Tuh, bagian atas udah kelar. Sekarang ada tipinya nih. Ada tipinya, terus aku kasih sopa-sopa gitu. Oke guys, kita kan udah ngerapiin lantai tuh. Udah ada ruangan baru dan bagus banget. Sekarang, gimana kalau kita rapikan juga temboknya nih. Temboknya kan jelek banget. Nggak simetrik pula guys. Di bagian atas sama bawah nggak sama gitu ya. Dan desainnya mungkin akan gue ubah nggak dua lapis langsung mepet gitu. Kita ubah jadi kayak gini mungkin ya. Coba ya, satu gitu. Nah, gitu aja kali. Terus di tengahnya kita kasih lantai. Tuh, gimana kalau kita bikin gini teman-teman? Untuk semua tembok. Oke, kita mulai ya. Berarti ini gue cancel dulu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah biar dia simetrik. Kita ukur dulu dong. Ke kiri dan kanannya ya. Mungkin patokannya tengah ini. Iya nggak sih? Nih, ibaratkan ini entrance-nya, tempat masuknya. Guys, tuh. Udah pas banget. Berarti aku tinggal tarik gini nih. Kita ambil sampai berapa nih? 50 berapa nih? 5, 7. Coba ya. 5, 7 ke kanan dan 5, 7 ke kiri. Jangan nabrak ya, please. Oke, bisa. Ini biarin tetap di luar ya. Untuk awalan, kita bikin yang kanan-nya dulu kali ya, teman-teman ya. Nah, gini-gini. Aku tarik sampai atas. Sampai, aduh sampai mana ya? Yaudah, sampai sini aja ya. Sampai sini nih. Sampai situ. 195 tuh. Dan 2. Kita kasih 2 kayak gini. Oh iya, disini ada kuburan. Kuburannya harus kita ini. Kita gali lagi ya. Oke, kita bikin gitu dulu. Ayo, ayo. Mungkin temboknya dulu ya, temboknya dulu. Nanti kita bikin lantai terakhir aja kali ya. Nah, gitu guys. 1, 2. Langsung aja ya, pinggirnya nih. Kita tarik sampai ujung. Tuh, sampai situ. Teruskan, kita akan bikin disini. Berarti yang ini harus aku buang ya. Iya guys, harus kita buang guys. Ini ya, ini nih. Kita tarik ke atas. Let's go guys. Kurang lebih nanti gini. Oh iya, ininya belum nih. Kita mau batas mana, teman-teman? Kita mau batas mana nih? Coba ya, kita tarik lagi. Planning. Sampai segini kali. Yaudah, pake tembok yang ini aja ya. Iya guys. Iya, gitu aja kali. Tuh, sampai sini. Berarti aku tinggal bikin. 1, 2, dan kita tarik. Nah. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Ini bahannya apa tadi? Aduh, salah guys. Aku pilihnya yang sandstone. Harusnya aku pilih yang ini nih. Yang warna hitam ya, slate wall. Yaudah, gue ganti dulu. Oke, jadi begini, teman-teman. Pembangunnya langsung aja lah ya. Bebas nih. Mau bangun yang luar dulu atau yang dalam dulu, bebas. Tapi bahannya cukup nggak bang? Bahannya cukup nggak? Kita harus sediakan berapa guys? Fix. Ini bahannya nggak bakal cukup guys. Kita punya 2.000 block doang. Sedangkan ini banyak banget loh. Ini nih, gue block 200. Katakanlah 200 setiap sisi ya. 200 dikali 5 berapa teman-teman? 1.000 cuy. Kita ada 4 sisi nih. Ya, minimal 4.000 dong. Banyak banget ya. Dan disini aku bikinkan nih. Ruangan-ruangan untuk mereka keluar ya. Jangan kita tutup semua. Untuk mempercepat, kita bisa pakai skill nyatanya juga teman-teman. Ingat nggak kalian? Kita punya skill nih untuk memanggil kuli nih. Kita panggil yang 4 kuli nih. Itu dia guys, kulinya udah nyampe guys. Ini akan kita suruh dia kerja, ngebangun ya. Tuh, ada 4 kuli nih. Ini berapa hari sih? 4 ya, 4 hari ya. 4 hari atau berapa tadi? Intinya kita akan suruh dia ngebangun itu konstruk. Nih, kalian 1. 1 ya, suruh semuanya 1. Oh iya, gue lupa bilang nih. Sekarang tanyanya sudah nikah tuh, teman-teman. Mereka nikahnya pas gue gerinding guys. Gue gerinding batu ya. Batu untuk bikin temuk-temuk ini. Itu mereka tiba-tiba nikah. Waduh. Sekarang kita udah punya 3 nih. 3 pasangan ya di kolonya ini. Mantap banget. Pembangunan di atas sudah dimulai. Nih, ada banyak nih. Ada 4 orang ya yang fokus ke atas. Oh ini kiribinya nyangkut guys. Tuh, nyangkut ya. Kocak. Kiribinya nyangkut. Wih, bangun wih. Nih nih. Dekonstruk dulu. Nyangkut ya. Oke. Sambil aku ngumpulin ini ya. Ngumpulin batu yang slit. Yang kayak gini. Ini kita perlu banyak. Untuk tembok luar ya. Seperti yang kalian lihat ya. Bagian atas tuh udah mau kelar tuh. Ternyata mereka fokus ke atas sama sudut kanan bawah. Sekarang udah mendekati 50% nih progresnya. Baru mau 50% bahan baku kita udah menipis banget nih. Sudah 631. Guys, bagian atas sama kanan udah mau kelar. Jadi kita tersisa bagian kiri sama bawah ini ya. Oh, kuesnya udah kelar tuh. Pas banget. Kues apa ya? Gue lupa nih. Ini kues apa sih? Oh, bukan kues guys. Ini kuli yang 4 biji ini loh. Oh iya, ini udah 4 hari ya. Cepet banget. Tidak terasa guys. 4 hari atau berapa ya? Gak tau lah. Intinya cepet banget nih. Ada satu yang stress lagi ya. Aduh, aku gak bisa ngebawanya kesini. Bisa digotong gak sama orang lain? Gak bisa. Gak bisa. Kita tunggu dulu ya. Akhirnya kelar juga stressnya. Ayo, kamu pulang. Thank you ya. 4 orang ini. Kita baru bisa manggih lagi. Berapa lama ya? Coba gue lihat. Ya, 60 hari. Lama banget guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini temboknya sedikit lagi ya. Baru temboknya sih. Kita nanti perlu bikin lantainya nih. Bikin lantai ya. Ya, padahal sedikit lagi. Ini kita terkena siege guys. Mortar lagi ya. Nah, nyari masalah nih. Progress kita menurun nih. Ada 3 orang. 4 nih. 4 orang yang ini. Death race. Kocok banget guys. Eh, Gizmo gak ini sih. Gak death race ya. Lah, ini kenapa? Oh, dia terkena muscle parasite. Oke. Berkelahi sama orang ini pasti ya. Tuh, kalian lihat. Ada berapa sih? Ada 25. Oke. Kalian mau kemana? Oh ya, kita siapin ini. Langsung aja ya. Nah, loh. Langsung nyerang. Kita defend di tengah. Karena kita orangnya dikit. Turetnya bakal gue nyalain sih. Dan mekanoid. Kalian harus balik dulu. Oke. Tuh, ada yang pake perisai. Yeay. Ini gue biarin aja nih. Tapi aman, aman, aman. Tuh, mereka udah lari ya. Sisa orang-orang yang... Nah, ini yang mau kabur ini. Kenapa lagi lewat sini ya? Setelah jalan mereka. Tuh. Mana lagi? Mana lagi? Oh, ini nih. Udah meninggal nih. Di ujung sini ya. Oke. Pembangunan kita tertunda. Teman-teman. Sekarang temboknya sudah kelar, guys. Kita lanjut ke lantai. Atau bersihin dulu ya. Kayaknya kita bersihin dulu deh. Nih, banyak banget ya. Banyak banget batu-batu yang harus kita bersihin. Sama bagian sini nih. Aku harus utar ulang, guys. Gimana bentuk tempat masuk ke kill box ya. Yaudah, yuk. Kita hancurin dulu tembok-tembok. Bukan tembok sih. Batu ya. Nih, batu-batu kayak gini nih. Nah, yang kayak gini juga, guys. Kita hancurin aja semuanya ya. Sampai situ dulu. Terus yang kiri banyak banget nih. Oh iya. Ini kita harus hati-hati ya. Takutnya nanti jebol langsung. Mereka bisa masuk dari sini nanti. Kita bikin pelan-pelan nih. Jebolnya pelan-pelan aja. Oke, ini tinggal ditarik nih. Ini hancurin. Oh iya. Ini juga nih. Harusnya udah semua kan. Ya, kayaknya udah semua, guys. Sambil mereka ngancur-ngancurin, kita desainkan dulu kill box yang baru ya. Gimana bentuknya. Yang jelas ukuran dalamnya tetap segini ya. Karena turat-turat kita kan ini, jangkauannya segini doang, guys. Cuma sampai situ. Berarti ini tetap nih. Yang bisa kita atur adalah pintu masuk yang di bagian sini. Oke. Ini mungkin gini. Kita bikin gitu. Oh, bikin gini nih. Kita samakan ya. Nanti ini dua kotak untuk lantai. Ini kena nggak? Oh, nggak kena, nggak kena. Pas banget ya. Pas banget, guys. Nggak kena loh. Pas itu dulu kali ya. Oke, bisa-bisa. Tapi satu-satu ya. Kita hancurin dulu batu-batu ini, guys. Yang ini bisa menunggu kok. Guys, lihat begitu. Cepet banget ya. Nih, gue speed up ke tiga kali. Tuh, cepet banget. Soalnya gue kasih skill Lisa, gue kasih skill tanya yang nambah efisiensi. Cepet banget tuh. Udah kayak robot ya. Cepet banget. Yee, kelar, guys. Bagian sini. Berarti sisa satu lagi ya. Di sini nih. Sisa yang sedikit. Ini doang. Tapi ini runtuh ya. Karena ini nggak ada penyangga. Ini runtuh, guys. Selesai ya. Berarti kita tinggal ini, guys. Tinggal bersihin. Ini nanti gue kasih penyangga di mana dekat sini gitu ya. Dan, oh iya. Kita harus bikinkan jalan baru untuk masuk ke killbox, kan? Betul. Oke, gimana kalau kita bikin gini? Ini di tengah nggak nih? Coba ya. Di sini berapa? Tujuh. Kanan. Ah, ternyata. Nggak simetrik ya. Di sini tujuh. Di sana delapan. Oh, nggak apa-apa sih. Di sini gue kasih pintu sampai ujung. Ya kan? Sampai sini sih. Ini gue hapus ya nanti. Kelebihan nih. Nanti sampai mungkin... Ya, boleh lah di sini. Kita lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Di sini ya. Bentar nggak sih? Oke, tujuh. Gue mau bikin kayak gimana? Bikinnya kayak gini, guys. Kita bikin jalurnya... Oh, pakai yang ini. Pakai yang ini ya. Pakai yang slit. Gue bikin pakai yang slit. Nanti mereka akan muter. Gini, guys. Tapi ini belum kelihatan ya. Mungkin akan kelihatan kalau ini udah jadi ya. Nanti jalan masuknya udah agak beda, guys. Nih, dari sini ke kanan. Ada berapa kali muter dia ya? Satu. Tuh. Nanti ke atas. Ke kanan. Baru masuk. Ini gue kasih pintu. Biar untuk koloni kita lewat nanti ya. Nah, kurang lebih kayak gini, guys. Jadi mereka perlu melewati empat ya. Empat jalan nih. Satu. Dua, tiga, empat. Oh, lima, lima. Lima baru nyampe. Di kiri dan kanannya juga gue tambahin. Tuh. Ada tembok kecil ya. Ini untuk pemisah doang gitu, guys. Ini untuk misahin area atas sama bawah ya. Artinya sekarang kita taruh lantainya ya. Kita mulai dari sini ya. Aku udah menyetok sampai berapa tadi? Sampai enam ribu, guys. Harusnya cukup dong. Coba nih. Di sini berapa? Ini dapet 200. Cukup sih harusnya. Eh, ini kenapa bolong? Sebentar. Oh iya, aku belum kasih pintu loh. Pintu yang menghubungkan tembok ini sama tembok dalam ya. Iya, belum-belum. Boleh deh. Gak apa-apa ya. Kita kasih satu di situ, guys. Yuk, yuk. Kita lanjutkan nih. Ini udah 400 mungkin ya. Coba sampai atas berapa nih? Seribu nih. Segini udah seribu. Anggap aja ini dua ribu, guys. Oh cukup dong. Cukup. Malah lebih nih. Iya kan? Harusnya lebih nih. Harusnya nggak bangun lantainya tuh lumayan cepat ya. Nih, nih. Lihat, lihat, lihat. Tuh, udah segini tuh. Cepat ya kalau lantai. Temboknya nih agak lama, guys. Ini apa nih? Oh, ada dua kues. Apakah kita mau ambil orang baru, guys? Kita ada 10 nih. Bisa dilihat nggak? Kita lihat dulu nih. Ah, nggak bisa. Nggak bisa dilihat. Kocak. Nggak usah ya. Nggak usah, nggak usah. Ngapain? Nah, ini kenapa lagi ada gajah? Kita sembeli langsung. Sama ini. Kabel, kabel. Bener. Ini kabelnya sekarang gini ya. Kita kasih kabel-kabelnya di sudut-sudut sini ya. Guys, kita habisin aja ya steelnya. Nggak apa-apa kok. Kita habisin aja. Jadi di setiap dinding ini akan gue kasih dua kabel. Orang lebih gitu, mereka ini ternyata fokusnya ini. Fokus ke kabel dulu loh. Tahu aja deh ya. Yang ngebangunnya seperti itu apa. Ya, kabel ya kan? Ini bagian atas sama kanan udah mau kelar. Coba gue cek ya bahan. Bahan kita masih banyak. 4 ribu. Steelnya masih 500. Mungkin ini gue nyalain lagi ya, guys. Iya, kita nyalain lagi ya. Satu cukup gak sih? Eh, tapi mereka ini gue suruh ini semua loh. Construct semua tuh, satu. Tuh, tuh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gizmo, Gizmo perlu tidur. Tuh, masuk. Kita masih belum bisa guys. Manggil ini guys. Manggil ini nih. Masih 38 hari lagi ya. Lama banget. Tapi tenang guys. Kita punya skill ini nih. Aku bakal kasih ke orang yang constructionnya tinggi ya. Siapa ya? Ah, kita kasih ke Valti. Kita kasih ke Valti. Valtinya dimana? Oke, disitu. Aku akan kasih. Combat. Eh, bukan combat. Kocak. Kasih walk drive. Nah, gitu. Oke, udah aku akan kasih walk drive. Sekarang kita kasih ini ya. Fokus, fokus. Oh, tapi lagi tidur. Suruh bangun. Nah, kita suruh bangun. Tanya ke sini dulu. Tanya. Kita kasih skill fokus ke Valti. Oke. Let's go. Silahkan Valti. Kerja, kerja. Oke, Valtinya sudah ke sini. Kita lihat guys. Oh, kabel sih cepet. Kalau kabel ya. Coba kita lihat. Masuk, masuk. Valti. Ah, cepet banget ya. Mantap banget. Tapi ini gelap loh temen-temen. Bener. Kita belum kasih lampu cuy. Yaudah. Sambil mereka kerja. Aku akan taruh-taruh lampu. Kabelnya kan udah ada tuh. Biar simetrik. Kita taruh dari sudut-sudut. Kali ya. Space-nya berapa-berapa guys. Tiga kali ya. Satu. Dua. Tiga. Baru taruh. Gitu. Satu baris aja ya. Kita jangan taruh dua. Mau bazir nanti. Iya ya. Jangan gitu guys. Mau bazir guys. Satu. Dua. Tiga. Aduh. Ini lumayan ya ngitungnya. Kocak. Gimana ya temen-temen. Sudah terang tuh. Sudah aku taruh semua ya. Ini berapa lampu sih. Udah banyak banget. Kita bikin lampu ya. Ada 189. Ini kalian kalikan 5 nih. Kita menggunakan 5 watt kan. Kalau gak salah 5 watt ya. Coba gue liat. Bukan itu. Oh 10 guys. Artinya kita menghabiskan 1890 ya. Uh lumayan banget. Jadi lantainya bisa dianggap udah kelar ya. Kita coba kasih pintu tambahan gak sih guys. Di sudut-sudut kayak gini nih. Aku kasih dua ya. Di setiap sudut. Satu. Di bawah juga nih. Oke oke. Boleh boleh. Yang ini. Eh dimana sih ya. Kalau yang bawah. Kita samakan desainnya gitu ya. Tapi ada lampu loh. Satu. Dua. Oke. Tuh ada lampu tuh. Soalnya yang bawah ini agak beda desainnya guys. Yaudah disini ya. Di tengah sini nih. Kita kasih di tengah lampu. Biar enak dipandang ya guys. Hehehe. Oh yang ini bisa gini. Oke. Tuh. Ini kita ganti balik lagi ya. Ganti menjadi slate wall. Jadi kita kalau mau masuk tembok tuh enak. Banyak pintu. Atas udah. Kayaknya udah semua deh. Kira-kira apa lagi temen-temen? Disini aku udah kehabisan bahan still loh. Tuh still ku tinggal dua. Aku pengen bikin jalan di samping-sampingnya kayak gini nih. Kayak yang gini. Tapi kita kehabisan still. Belum bisa ya. Guys kita mau bikin unik gak? Aku ada ide gini nih. Gimana kalau bentuknya itu petak? Pake apa ya? Pake ini. Pake plan. Pake plan. Kita bikin kayak kastil gitu ya. Ada tembok yang tinggi ya. Tapi ini kan dua dimensi ya. Jadi kita cuma bisa ngeliat gini nih. Gimana guys? Kita bikin kayak gini. Coba satu. Coba satu dulu. Kita coba satu dulu guys. Gini tuh. Ide nya gini guys. Nah. Ini kita hancurin ya. Temboknya kita hancurin. Aduh ada kabel lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pintunya pindahin ke kiri. Kabelnya kita pindah. Pindah kayak gini kan. Ini gak lama guys. Orang-orangnya udah GG nih. Lantainya jangan lupa. Bener. Lantainya kita fullkan. Aduh. Bentar. Kita fullkan gini. Kabelnya kita bersihin ya. Tuh. Oh ini satu lagi. Ketutup. Sorry. Sorry. Oke gak nih? Kayaknya gue bakal bikin kayak gini ya. Eh bentar. 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 Ini. Ini gak simetrik loh. Baru sadar guys. Satu. Dua. Oh. Disini harusnya. Oke. Oke. Kita rombak dulu. Iya guys. Salah guys. Berarti ini harus gue pindahin ke sini. Satu. Kotak ya. Yaudah lah. Gitu aja. Nah ini juga nih. Oh ini udah bener. Udah bener. Jadi yang diapus itu yang ini nih. Nah gini. Coba-coba kita zoom out dulu. Kegedean gak guys? Gue gak tau nih. Apa mau dikecilin lagi? Gini aja lah ya. Kita akan terapkan ke semua sudut. Ada berapa sudut sih? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada. Enam. Cara cepatnya gimana ya? Mungkin gini nih. Nah. Ini berapa? Enam kali enam. Tiga. Enam. Jadi kita harus bikin. Eh bukan. Enam kali enam. Gini guys. Tuh. Delapan kali delapan ya. Kita harus ke delapan kali delapan. Patokannya yang mana bang? Itu dia. Patokannya yang mana? Tuh. Udah pas ya. Jadi teknik cepatnya tuh gini loh. Ini. Ini. Ini kalian lihat ini. Eh jangan yang ini. Itu agak susah ya di sudut. Ini aja nih. Kita satu. Terus bangun gini guys. Nah. Tinggal kalian connectin. Oh. Ini. Ini nabrak ya. Nanti kita perbaikin. Santui. Wait. Sini. Nah. Gitu kan. Berarti gini. Aku akan buka lagi. Ini kita hancurin. Ini juga satu dua. Ya kan. Biarin mereka masuk. Yaudah lah. Dari tengah sini ya. Bodo amat. Kita lanjutin dulu guys. Masih banyak. Sesuatu yang harus kita bikin ya. Tuh. Sudah semua. Tinggal pembangunannya. Kita tunggu dulu ya. Aduh. Kita diserang guys. Wait. Wait. Ini musuhnya. Apakah langsung nyerang atau dorman? Kocak sekali. Dia mendarat tepat di atas tanaman kita. Disini pun ada mechonoid. Aduh. Balik. 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 Jangan di ini. Nyerang gak? Nyerang gak? Oke. Mereka dorman guys. Dan ternyata guys. Mereka punya mortar yang nyala loh. Gue baru sadar. Ini nih ada satu. Tadi pantesan ada ledakan-ledakan gitu. Tapi gak ada yang kena ya. Ah itu tuh. Ah itu tuh. Bener kan? Coba kita bales pake mortar EMP. Gimana? Untuk men-trigger mereka ini guys. Men-trigger mereka. Untuk menyerang kita ya. Mechonite masuk. Semuanya ngumpul aja dulu. Dimana? Disini. Satu orang. Menembakkan mortar. Buka disitu. Apa yang akan terjadi guys? Dia kan ada perisai tuh. Tuh. Ah. Perisainya langsung tersetun. Oh. Gue baru tau guys. Ternyata bisa gitu. Mau gak mau gue mortarin lagi ini. Wave ke dua sudah mulai masuk. Wuh. Dia pake blaster. Oke. Sudah dikit lagi guys. Kita langsung lari nih abis ini. Kita langsung lari ya abis ini. Gak usah diladen nih. Tuh. Oke. Sudah. Sudah. Cukup. Oh. Dia ada ini juga ya. Assembler. Ada assembler guys. Yaudah. Kalau gitu kita akan full assault ya. Full assault. Bagi dua tim yuk. Nih. Tim pertama. Kesitu. Tim kedua. Oh. Tiga tim. Tiga tim. Tiga tim guys. Tim kedua kesitu. Tim ketiga. Ada dua orang nih. Karena satunya lagi sakit. Tim ketiga akan dari. Dari atas. Dari atas. Nih. Beto kamu tembak paling belakang. Tuh. Nix yang ini. Steri yang ini. Mereka ada perisai. Kocak. Saatnya Kirby. Bersinar nih. Gunakan IMP grenade. Tuh. Lempar situ Kirby. Ini kan perisainya kan. Hilang. Sudah perisainya. Mantap guys. Let's go. Ganti lagi senjata. Petonya malah lari. Gara-gara api. Aduh. Oke. Tinggal berapa? Satu dua. Simple ini guys. Ternyata ada dua orang yang belum maju. Kalian harus maju. Nick. Maju lagi Nick. Nembak yang paling ujung. Steri bantu Nick. Lisa nembak apa? Oh nembak ini. Siapa yang meledak? Oh itu. Oke. Tuh. Yang ujung tuh belum tuh. Lisa. Belakangmu. Banyak banget guys. Yang perlu ditembak guys. Yo. Gizmo disini. Wow. Lihat teman-teman. Ledakannya luar biasa. Tapi. Kita adalah pampur. Tapi kagak kirinya hilang. Gak. Gak. Gak ada yang hilang. Aman. Ini. Aman juga. Oke. Nanti kita obatin. Aku gak ngeliat ini loh. Apa fuel cell ini? Ledakannya gigi banget tuh. Nice. Yuk. Kita lanjut lagi teman-teman. Tersisa lantainya nih ya. Tuh. Lantai. Lantai atas. Lantai bawah. Oh belum semua nih. Ini kenapa begini? Oh. Kurang satu. Oke. Nih. Yang ini juga belum nih. Ini ada kabel nyasar nih. Kita hilangkan. Terakhir. Disini gak sih? Itu apa guys? Ada bunyi apa itu? Oh ada iguana. Oke. Nah. Udah tuh. Jangan lupa sudut-sudutnya ya. Gak gini-gini. Oke. Atas. Atas. Pintu atas belum ada ya. Pintu atas. Bener. Kita tadi kan ngancurin guys. Disitu aja lah. Gak apa-apa lah. Nah. Gitu aja. Lampu. Ini nih. Sering lupa nih. Lampu-lampu. Lampu. Satu. Dua. Ini juga. Satu. Dua guys. Oh ini juga nih. Kebalikannya ya. Gitu. Ini juga. Kebalikannya. Dan terakhir. Disini. Yuk. Semoga bahannya cukup. Oke. Kita tunggu lagi. Ini dia hasilnya. Temen-temen. Tuh. Udah jadi semua lantainya. Ada lampunya juga. Kalau nih kita kelihatannya lebih luas ya. Kita udah ekspansi besar-besaran nih. Dilindungi sama tembok tentunya ya. Aku punya masih space kosong. Di kiri. Di kanan guys. Nanti gue pikirin ya. Kita mau ngebungun apa nih. Di area-area yang kayak gini. Tuh. Di atas juga tuh. Masih ada tempat kosong. Yang bisa kita bangun guys. Atau dari kalian mau request. Juga boleh. Selagi ini ya. Selagi ininya mudah. Gak susah-susah amat. Gitu temen-temen. Nanti kita lanjut lagi. Di next video. Sampai ketemu.